Kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian sel beserta dengan fungsinya Jadi sel itu terdiri dari yang pertama adalah membran sel Kemudian yang kedua adalah inti sel atau nukleus Kemudian yang ketiga adalah sitoplasma Kemudian di dalam sitoplasma ini terdapat organel-organel Yang pertama adalah mitokondria Kemudian yang kedua adalah ribosom Kemudian yang ketiga adalah retikulum endoplasma Kemudian yang keempat adalah badan koldi Kemudian yang kelima adalah lisosom Kemudian yang keenam adalah mikrobadi Sekarang kita awali dengan membran sel terlebih dahulu Satu sel itu dibatasi oleh lapisan tipis yang disebut dengan membran sel atau plasma lemma Membran sel ini memiliki fungsi sebagai berikut Jadi yang pertama itu fungsinya untuk membentuk suatu batas yang fleksibel Atau tidak mudah robek antara isi sel dan luar sel Kemudian yang kedua berfungsi untuk membungkus dan melindungi isi sel Kemudian yang ketiga berfungsi untuk menyeleksi zat-zat apa saja yang bisa masuk ke dalam sel Dan zat apa yang harus keluar dari sel Sekarang kita lanjut ke poin yang kedua yaitu inti sel atau nukleus Nukleus adalah struktur berbentuk bulat dan biasanya terletak di tengah-tengah sel Nukleus ini adalah bagian terpenting bagi kehidupan sel Sebab nukleus mengendalikan seluruh aktivitas sel Nukleus ini dibatasi oleh dua lapisan membran yang disebut dengan membran inti Membran inti ini memiliki struktur yang mirip dengan membran sel Membran inti ini memiliki pori-pori yang hanya bisa dilalui oleh substansi tertentu Membran inti memiliki fungsi sebagai pelindung inti sel Dan sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma Inti sel ini memiliki bagian-bagian sebagai berikut Yang pertama adalah cairan inti atau nukleoplasma Kemudian yang kedua adalah anak inti atau nukleulus Yang ketiga adalah kromatin Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga yaitu sitoplasma Sel itu memiliki suatu cairan yang berada di antara membran sel dan inti sel Cairan tersebut dinamakan dengan sitoplasma Sitoplasma ini merupakan cairan koloid kompleks Tempat beradanya organel-organel sel dan substansi sel yang tidak hidup Di dalam sitoplasma itu berlangsung beberapa proses metabolisme sel Seperti sintesis protein dan respirasi sel Di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel sebagai berikut Yang pertama adalah mitokondria Mitokondria ini mengandung enzim yang dapat melepaskan energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel Oleh karena itu mitokondria sering disebut sebagai powerhouse atau pabrik energi dari sel Yang kedua adalah ribosom Ribosom ini merupakan organel berbentuk butiran-butiran yang tersusun atas RNA dan protein Ribosom ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein Yang ketiga adalah reticulum endoplasma Reticulum endoplasma atau RE adalah organel yang terdiri atas membran-membran yang tersusun paralel Reticulum endoplasma ini terdiri atas dua jenis yaitu RE kasar dan RE halus Kemudian untuk fungsinya RE atau reticulum endoplasma ini berfungsi untuk membentuk jaringan sitokavitari Atau sistem sirkulasi intraseluler Kemudian fungsi yang kedua yaitu menyediakan enzim-enzim di sepanjang RE Kemudian fungsi yang ketiga yaitu berperan dalam transportasi berbagai zat Kemudian fungsi yang terakhir adalah berperan dalam pembentukan fosfolipid kolesterol dan karbohidrat Organel yang keempat adalah badan golgi atau aparatus golgi Badan golgi ini membentuk vesikula atau kantong yang akan membawa zat-zat yang dihasilkan oleh reticulum endoplasma kasar dan reticulum endoplasma halus menuju membran sel Zat-zat yang dihasilkan RE biasanya berbentuk protein Di dalam badan golgi, protein tersebut akan mengalami perubahan-perubahan lebih lanjut Badan golgi biasanya berjumlah banyak dan aktif pada sel-sel sekresi Seperti pankreas dan kelenjar ludah Organel yang kelima adalah lisosom Beberapa vesikula yang berasal dari badan golgi tetap berada di dalam sitoplasma Vesikula tersebut dinamakan lisosom yaitu organel yang berbentuk oval atau bulat yang dilapisi oleh satu lapis membran Lisosom ini berfungsi untuk mencernakan dan menguraikan organel sel yang tua atau telah rusak Lisosom pun berperan di dalam proses kematian sel atau autolisis Selanjutnya organel yang ke enam adalah mikrobadi Mikrobadi ini merupakan organel dengan struktur yang mirip dengan lisosom Contoh dari mikrobadi ini adalah peroxisom Peroxisom ini adalah organel yang mengandung banyak enzim katalase Enzim katalase ini berfungsi untuk menguraikan senyawa beracun peroksida Hasil penguraian peroksida itu akan berubah menjadi air dan oksigen Pada hewan, peroxisom ini banyak terdapat di dalam hati dan ginjal Peroxisom yang hanya terdapat pada tumbuhan disebut dengan glioxisom Glioxisom ini berfungsi untuk mengoksidasi asam lemak Organel ini banyak ditemukan di dalam jaringan lemak pada biji yang sedang berkecambah Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan Jadi dalam penjelasan ini, ada beberapa organel-organel yang belum saya sebutkan Karena organel tersebut adalah organel yang khusus dimiliki oleh hewan Dan ada lagi organel yang khusus dimiliki oleh tumbuhan Untuk penjelasan lebih lengkapnya, Anda bisa klik videonya di seberakhiri video ini Terima kasih telah menonton!